Kasus pengeroyakan terhadap mahasiswa yang terjadi di kawasan kantor gubernur pada beberapa waktu lalu, sampai saat ini masih belum selesai. Meski polisi telah menahan dua tersangka, pasalnya kuasa hukum dari keluarga korban masih belum puas. Zainal Abidin selaku kuasa hukum mengatakan, pihaknya tidak puas dengan hanya dua tersangka, sehingga berharap polisi berdek tegas siapapun yang tergabung waktu itu dilibatkan semua. Baik yang menutup jalan keluar mobil korban, ataupun yang membersihkan atau menghilangkan bukti seperti darah. Kuasa hukum menyebut dalam rekaman CCTV yang ia peroleh, tampak jelas ada sejumlah orang yang menyiram darah bekas luka korban di lokasi. Jadi saya berharap siapapun yang terlibat, sesuai dengan bukti yang kami peroleh dari rekaman CCTV, itu kami berharap yang bisa melibatkan semua itu. Baik yang menutup-nutupin jalan terhadap mobil korban, ataupun yang membersihkan. alat bukti atau menghilangkan alat bukti contoh darah yang dihilangkan itu. Dihilangkan. Dampak jelas terhadap dalam videonya, bahwa ada beberapa orang yang menghilangkan barang bukti itu. Yang disiram pakai air, ada yang bawa ember. Tidak hanya itu, kuasa hukum juga tampaknya kurang puas. Dengan apa yang sudah dilakukan baik Polsek Teladai maupun Polgerista Jambi, sehingga minta kasus ini diambil alih langsung pengusutannya oleh Polgerista Jambi. Selain itu, kuasa hukum juga mempertanyakan barang bukti handphone milik pelaku apakah sudah diamankan atau belum. Karena menurut kuasa hukum, permasalahan ini berawal dari handphone tersebut, sehingga sangat penting untuk dijadikan alat bukti. Rudiansyah, Jambi TV